Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan menerusi siapan di Twitternya berkongsi enam tabiat yang tidak patut diamalkan oleh istrinya. Jangan menghina dan mengumpat suami di depan orang lain. Jangan meninggikan suara dan mengherdik suami dan jangan keluar tanpa izin suami. Jangan mendokan kecelakaan buat suami. Jangan membenci kegemaran suami. Dan jangan jadi tekanan kepada suami ciapnya itu. Musa juga berkata ada tempat bagi istri yang menderhaka kepada suami. Dalam ciapan yang lain Musa turut menggariskan lima ciri-ciri istri derhaka terhadap suami. Tidak mensyukuri kebaikan dilakukan suami. Suka menyakiti hati suami. Melayani lelaki lain tanpa pengetahuan suami. Keluar rumah tanpa izin suami dan meminta cerai dari suami ciapnya lagi. Dalam hantaran ciapan lain Musa berkongsi satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada selasa tular sebuah video yang memaparkan seorang lelaki berbala dengan seorang wanita. Pada hari yang sama Musa mengesah orang ramai untuk menghormati privasinya. Susulan terus sebar klip video tersebut. Ini adalah masalah privasi keluarga. Jangan ada yang masuk campur. Jika ada yang membuat spikulasi akan berhadapan dengan tindakan undang-undang. Ujarnya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!